Tawa yang sedalam-dalamnya Atau selafatnya Para petugas-petugas KPPS Para anggota-anggota RAPOLI yang sedang berdugas Dan anggota masyarakat lain Yang di dalam Iklim Suasana Imograsi ini menjadi Demikian mungkin Lalu gini kita mengambil Doa Selama mungkin beberapa detik Silahkan berdoa Menurut agama dan kepercayaan Pernyataan sikap Dari komunitas kesehatan Peduli bangsa Sehubungan dengan Kejadian banyaknya korban yang Jatuh Baik sakit maupun meninggal dunia Yang menimpa para petugas KPPS Para penawas pemilu Dan anggota-anggota Polri selama proses Perhitungan suara di dalam Pemilu 2019 ini Maka kami komunitas Kesehatan peduli bangsa Menyatakan keprihatinan yang mendalam Dan menyatakan ini Sebagai sebuah bencana Kesehatan nasional Atas dasar tersebut kami menyatakan Sikap Satu Menuntut pemerintah Menyatakan hari berkabung nasional Dengan memasang bendera merah putih Setengah tiang sampai dengan 22 Mei 2019 Yang kedua Juga menuntut kepada pemerintah Membentuk suatu tim gabungan pencari fakta Yang independen Ketiga Mendorong Komnas HAM Untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran HAM Dan membawa kasus pelanggaran yang terjadi Ke forum internasional Seperti Mahkamah Internasional Dan Dewan HAM PBB Keempat Mendorong Atau menuntut Polri Supaya melakukan penyelidikan Dan suatu pemeriksaan perintah Untuk otopsi Kepada para korban-korban tersebut Kelima Menuntut juga kepada pemerintah Untuk bertanggung jawab penuh Kepada semua korban Dengan memberikan santunan Yang sesuai dengan undang-undang Demikianlah pernyataan kami ini Semoga Tuhan Yang Maha Esa Meridoi kita semua Amin Jakarta 9 Mei 2019 Atas nama Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa Pak Mutia dari CNN Indonesia Saya mau bertanya Ini kebetulan karena Disini juga memang praktisi kesehatan Dokter dan profesor dan sebagainya Apa urgensinya sehingga ada Petisi ini Pak Apalagi perihal soal penegakan hamnya Apakah memang Dari korban yang baik Yang masih dirawat Maupun yang meninggal Apakah memang ada indikasi pelanggaran ham Mengingat 18 yang meninggal pun Ada Dari Dinkes data Bahwa memang 18 yang meninggal Sebagian besar diantaranya adalah Memang berusia 50 hingga 70 tahun Jadi memang Dan juga ada riwayat penyakit Begitu Jadi apakah memang Ada indikasi dari Ranah Medis sendiri Bahwa ada pelanggaran ham Jadi tahapannya itu adalah Kita menuntut suatu Otopsi Dari otopsi itu Baru nanti akan Diberhentikan Sebab-sebab kematian Yang dipasti Daripada Satu simpulan yang Sifatnya umum Seperti peluang Itu yang tidak ada Di dalam Medical Stigma Biasanya Nah setelah itu Baru nanti Kalau memang ada Pelanggaran ham Ya tentu saja Kita akan menuntut Bagaimana penyelesaannya Kalau tidak Ya Kalau Segurilah Nah ini disebelah saya Ini ada Profesor Saya mohon Untuk memberikan Bagaimana penjelasan Menurut Pak Mungkin saya Akan memberikan Suatu Refresing ya Karena Kita Di dalam Melakukan suatu Pekerjaan Ada Waktunya Yang Selat ditetapkan Undang-undang Itulah panjang Nah Kalau melihat Pekerjaan Beban yang berat Pada Ketua Kepada Anggota KPPS Ini semua Itu Melebih Lapan jam Itulah saja Sudah melanggar Saya bisa Katakan itu Karena Kita bekerja Ada Aturannya Aturan Hukum Perburuhannya Memang ini Tetap Tenaga Manusia Ada Batasnya Kenapa Ditetapkan Delapan jam Bekerja Karena Memang Kemampuan manusia Itu Delapan jam Kalau Memang Statement Yang kita Dengar Memang Masalah Kelelahan Tetapi Kita Semua orang Lelah Semua orang Punya penyakit Jadi Memang Perlu kita Investigasi Tetapi Besarnya Jumlah Yang Meninggal Ini Sesuatu Yang Tidak Kita Bisa Tipuk Mata Saja Tidak Peduli Karena Masa Umur 19 Juga Meninggal Yang 50 Meninggal Yang 70 Meninggal Jadi Kita Juga Jangan Nyawa Manusia Jangan Diremehkan Gitu Jadi Kami Sampaikan Kepada Pak Hafiz Karena Dari 8 Jam Saya Sudah Bisa Menilai Bahwa Itu Melebih Dari Kapasitas Kepuatan Manusia Terima kasih Teman-teman Media Saya Kapita Bas Saya Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Pada Periode Yang Lalu Sekarang Tidak Lagi Di Komnas HAM Tetapi Masih Tetap Memperhatikan Isu-isu HAM Baik Di Dalam Maupun Di Dunia Internasional Saya Baca Di Tribun Tiga Hari Lalu Tercatat 540 Petugas KBMS Meninggal Di Satu Jumlah Yang Sangat Besar 340 Korban Jiwa Yang Menjalankan Tugas 540 540 Sekarang 544 Tapi Data Tiga Hari Lalu Dan Terdapat 3788 Yang Sekarang Ini Saking Sebagian Terbaring Di rumah Saking Maka Ini Pantas Kalau Disebut Sebagai Duka Nasional Tadi Disampaikan Dari Pernyataan Tadi Berkabung Nasional Nah Di Dalam Undang Undang Dasar 1945 Jadi Mandat Konstitusi Itu Jelas Sekali Di Pasal 28 I Ayat 4 Bahwa Perlindungan Pemajuan Pemenuhan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggungjawab Negara Jadi Semua pihak Tertanggungjawab Tapi Disebut Oleh Undang-Undang Dan Konstitusi Terutama Pemerintah Jadi Seluruh Aparat Pemerintah Haruslah Bertanggungjawab Terhadap Realitas Yang ada Di depan Kita Tidak Ingin Ini Terulang Dan Kita Tidak Ingin Ada Jumlah Korban Yang Bertambah Nah Dengan Itu Dari Perspektif Kalau Ini Tidak Terungkap Akan Menjadi Tanda Tanya Dari Masyarakat Baik Di Dalam Dan terutama Jeritan Kemanusiaan Dari Para Korban Keluarga Korban Kenapa Tiba-tiba Dalam Waktu Singkat Hampir Bersamaan 544 Ini Meninggal Ada 3788 Yang Sakit Dan Bisa Saja Besok Atau Satu Jam Setelah Ini Bertambah Lagi Kalau Ini Tidak Diungkap Ada Dampaknya Nanti Tidak Ada Yang Bertugas Jadi Petugas KPPS Bisa Deadlock Proses Demokrasi Tidak Mau Ikut Jadi Panitia Pemilu Kadar Atau Apapun Bentuknya Karena Korbannya Terlalu Banyak Oleh sebab Itu Siapapun Yang mencintai Negeri ini Haruslah turut Memberi Perhatian Pada Nilai-nilai Kemanusiaan Karena kita Menjadi Sebuah Bangsa Tidak Lain Melindungi Segedap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Tidak Boleh Ada Warga Negara Indonesia Yang Anda Tetesan Dara Pada Dirinya Negara Hadir Untuk Melindungi Melindunginya Jadi Dengan Itu Paham Konstitusi Kita Amat Mulia Yang Siapapun Harus Menjunjung Tinggi Untuk Kemanusia Sekir Ruta Bangsa Terima kasih Buk Apakah Ada Dari Salah Satu Dari 500 Itu Walaupun 500 Itu Gabungan Antara APPS Dari Kepolisian Ada Keluarga Yang Akhir Mempersoalkan Hal Ini Yang Kedua Kenapa Tidak Mengajak Iketan Dokter Indonesia Untuk Mengeluarkan Pernyataan Se Urj Terima Terima Pertama Kebetulan Ada Dokter Juga Yang Saudaranya Korban Silahkan Saya Dari Pengurusi Di Jakarta Pusat Kemarin Kita Belum Kelantikan Anggal 4 Mei 2019 Di KPRC Jadi Saya Dibagian Penertian Masyarakat Dan Penanggulangan Bicama Jadi Saya Mewakilkan Datang Ini Untuk Melakukan Kebetulan Dari KB KB Dan KB Tidak Mempertanyakan Tentang KPPS Yang Makan Korban Jadi Dari keluarga Juga Sebetulnya Banyak Yang Komplain Tetapi Mereka Tidak Tahu Bagaimana Caranya Dan Tadi Pertanyaannya Kenapa Tidak Mengajak IDI Ini Hati Nurani Kita Spontanitas Spontanitas Bergerak Karena Kalau Kita Pakai Prosedur Itu Take Time Jadi Nantinya Terlalu Banyak Birokrasi Jadi Dengan Ini Kita Akan Bekerja Dengan Cepat Dan Tentunya IDI Sebetulnya Dengan Melihat Kita Harusnya Bukan Ditunggu Dia Melayani Masyarakat Bukannya Bukannya Tunggu Kenapa Tidak Diajak Kenapa Ini Itu Salah Besar Harusnya Nomor Satu IDI Begitu Lihat Dia Duluan Turun Karena Kita Sudah Lihat Sudah Sekitar Berapa Tanggal 17 17 April Sekitar Sudah Tiga Mingguan Apakah Anda Tahu IDI Turun Tangan Tidak Jadi Kita Menunggu Kapan Lagi Dan Kapan Lagi Korban Ini Terus Dan Dunia Internasional Sudah Menyoroti Kita Seolah Kita Orang Yang Sangat Simpati Sangat Segalanya Progresif Untuk Terhadap Hal-hal Yang Azazi Manusia Tapi Tapi Nyatanya Kita Kayak Orang Tidak Peduli Dan Kita Memang Tergerak Dokter Dokter Ini Hatinya Tergerak Untuk Bagaimana Mencegah Itu Yang Yang Masih Hidup Kita Cegah Yang Sudah Lalu Kita Lihat Kenapa Penyebabnya Kan Tidak Mungkin Semuanya Kelelahan Jadi Kita Perlu Atasi Itu Karena Kalau Kita Tidak Melihat Menyelidiki Hari ini Bagaimana Kita Mencegahnya Itu Yang Bisa Saya Jawab Ya Kalau Penilaian Medis Sendiri Wajar Gak Ini Petugas Yang Tinggal Ini Karena Kelelahan Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Apakah Komunitas Ini Melakukan Diferensi Internal Atau Seperti Abang Oke Bisa Dijawab Yang Pertama Mungkin Masalah Kelelahan Itu Kan Di Kedekteran Dikenal Namanya Penyebab Kematian Selama Kami Di Tidunya Kedekteran Tidak Pernah Ada Kematian Karena Kelelahan Itu Yang Pertama Terus Pertanyaan Di Bagaimana Sejauh Tidak Tadi Kita Pernyataan Sikap Sudah Jelas Dikatakan Bahwa Pemerintah Membetul Tim Gabungan Pencari Fakta Dan Itu Yang Akan Kita Lakukan Tentunya Kita Punya Batas Waktu Kalau Tentunya Tidak Dilaksanakan Karena Ini Menyakut Masalah Kemanusiaan Dan Kemanusiaan Ini Karena Kita Mengaku Berpancasila Sila Kedua Jelas Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Ini Skala Perlintas Buat Kami Bahkan Kami Berpikir Kalau Memang Ini Korban Bertambah Karena Masalah Kemanusiaan Perlintas Mungkin Schedule Pemilu Ini Bisa Tidak Harus Dilanjutkan Untuk Mengurus Korban Korban Ini Karena Kami Punya Indikasinya Akan Bertambah Jadi Itu Implikasinya Harus Begitu Kalau Perlu Dihentikan Sementara Ini Skala Prioritas Buat Semua Semua Pihak Yang Mengaku Berpancasila Saya Kira Itu Dari Saya Begini Saya Bisa Kasih Satu Gambaran Bahwa Dengan Misalnya Misalnya Dengan 100.000 Petugas 100.000 Petugas Dinyatakan Kelelahan Berarti Beban Pekerjaan Itu Melebih Dari Kapasitas Kekuatan Manusia 100.000 Sekarang Dari 100.000 Misalnya Sudah 20% Ini Sudah Tidak Bisa Berfungsi Apakah 80% Ini Dibebankan Dengan Yang 100 Tidak Mampu Bagaimana Yang 80% Ini Masih Tidak Mampu Yang 80% Berarti Melebih 120% Pekerjaan Nah Itu Yang Belum Pernah Ada Solusinya Jadi Akhirnya Kita Tanpa Sengaja Kita Mereka Satu Pembunuhan Tanpa Sengaja Karena Kita Pikir Yang Kita Targetnya Harus Tanggal 22 Harus Selesai Tapi Kita Tidak Memikirkan Ini Nyawa Manusia Bagaimana Jadi Utamanya Siapa Yang Utama Nyawa Manusia Atau Tanggal Itu Sendiri Tanggal Itu Kan Buatan Manusia Kita Bisa Relaks Sasi Untuk Yang Penting Bisa Manusia Ini Tetap Hidup Nah Kemudian Juga Kalau Memang Kita Sudah Menghimbau Ini Masih Belum Juga Ada Reaksi Dari Pemerintah Yang Anak Pemerintah Yang Bertanggung Jawab Kita Akan Menulis Surat Resmi Dari Dari Dokter Komunitas Kesehatan Itu Kepada Kapolri Kepada Presiden Untuk Bagaimana Kementerian Kesehatan Untuk Supaya Ada Gerakannya Untuk Peduli Mencegah Korban-korban Selanjutnya Kemudian Saya tambahkan Tadi kan Kami menyebut Tim Pencari Makta Itu Kita Unsurkan Ada Unsur Dari IDI Sebagai Ketua Kemudian Impunan Dokter Ahli Juga Ada Dari Fakultas Kedokteran Kan Di Semua Kota Tersebar Karena Korbannya Menyebar Tidak Di Satu Tempat Kemudian Dari Persatuan Rumah Sakit Saya Kira Ini Kerjasama Karena Persoalan Yang Tidak Sederhana Kami Menangkap Tidak Ada Kehadiran Dari Negara Seolah Ini Biak Santunan Nilai Nyawanya Itu Tidak Bisa Dinilai Dengan Harganya 36 Juta Atau 50 Juta Nyawa Manusia Tapi Di Salah Satu Poin Menyebutkan Pemerintah Untuk Memberikan Santunan Sesuai Undang Undang Tapi Satu Sisi Pemerintah Sudah Memberikan Santunan Tersebut Jadi Ada Konflik Disini Maksudnya Saya Kan Kami Punya Lima Tuntutan Empat Tuntutan Ditambah Satu Tuntutan Tidak Ada Kontradiktif Tapi Dari Satu Tuntutan 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 Tidak Bisa Dipotong Begitu Masalah Santunan Akan Tetap Ada Di Polon Meskipun Universitas Sudah Menerikan Kita Nilai Apakah Santunan Sesuai Undang Undang Untuk Nggak Karena Ini Kan Pekerjaan Pekerjaan Yang Beratakan Undang Undang Belum Ada Misalnya Ada Yang Meninggal Bagaimana Santunannya Jadi Belum Ada Kalau Misalnya Insuransi Asuransi Misalnya Pekerja Itu Nggak Ada Aturannya Ini Belum Karena Ini Pekerjaan Hanya Sekali Dari Lima Tahun Hal 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 Yang Baru Nah Inilah Yang Kita Mulai Prepare Untuk Kedepannya Ya Bagus Kalau Kita Kita Nggak Prepare Mati Lima Tahun Lebih Dasar Lagi Kematian Jadi Kita Ini Harus Sudah Prepare Kita Negara Besar Negara Nomor Empat Di Dunia Tapi Kita Nggak Peduli Kita Punya Pancasila Kita Punya Undang Undang Dasar 45 Yang Sangat Kita Bangga Banggakan Tetapi Kalau Kita Lihat Orang Meninggal Kayaknya Biasa Untuk Mengurangi Penduduk Misalnya Bener Bener Tidak Tidak Manusiawi Bu Yasa Dokter Saya Nina Dari Media Mama Gini Kita Setelah Datang Maaf Boleh Tahu Nggak Tadi Tadi Tidak Tanya Teman Katanya Belum Sampai Masalah Yang Intinya Tapi Apakan Kemarin Isunya Simpang Siur Ada Karena Menghiru Ada Karena Diracu Asenik Dan Sebagainya Mungkin Bisa Langsung Depoin Bahwa Ada Beberapa Analisa Termasuk Yang Sudah Diberisa Itu Memang Sudah Dugaan Kuat Diracu Karena Gini Diracu Dia Bisa Melalui Kopi Melalui Teh Gitu Ya Dokter Ya Karena Kalau Bicara Kecapean Semua Sudah Analisa Sebagian Besar Saya Percaya Saya Senior Jadi Saya Sudah Banyak Baca Bahwa Itu Tidak Mungkin Gara 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 Nah Ini Kok Matinya Barang 500 Lebih Gara